Halo guys, selamat datang kembali di Gus Awi Channel Kali ini Awi ada di kota Batu, Jawa Timur Oh iya guys, Awi lagi solo traveler di kota Jatung Dan memang kota Batu ini terkenal banget sama tempat wisata dan spot-spot foto yang hits Salah satunya tempat ini Ya, ini dia para layak Oh iya, buat kamu yang sudah sering banget ke kota Batu Pasti sudah tidak asing dengan para layak ini guys Karena wisata ini buka 24 jam loh Dan termasuk wisata dengan fasilitas terlengkap Apalagi dengan harga tiket yang murah Wisata para layak ini berada di Bukit Gunung Banyak, Kota Batu Untuk bisa ke sini, ajar-ajarnya kebang banget Kalian bisa langsung aja cari di Google Maps Atau minta bantuan di beberapa tim-tim travel guide yang ada di kota Batu Ya, ini sudah mendekati malam di para layak Suasananya sebelum gelap seperti ini Matahari disana juga masih ada ya Nanti kita akan lihat bagaimanakah Suasananya malam hari di para layak ya Beneran deh guys, aku baru pertama kali ke sini Dan sangat takjub dengan pemandangannya yang super duper Wow Tuh, lihat kan Ini belum malam loh Aku gak bayangin deh Kalau punya rumah di tempat ini Pasti betah banget Tuh, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah aku lihat Sarani buat kamu yang pengen ke sini Mending ambil jam sore aja Karena kamu bisa langsung dapat dua sekaligus Suasana langit cerah dan nanti pada saat langit gelap Seperti yang aku bilang tadi Di sini banyak banget penjual makanan dan minuman Jadi gak perlu takut kelaparan atau bahkan kedinginan di sini Selain itu, fasilitas seperti MCK, musola juga cukup terawat Jadi enaknya di sini juga banyak sekali fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Terutama untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke sini Karena tempat ini juga sudah tergator sebagai salah satu wisata yang paling favorit di Kota Batu Dan selain itu di sini juga HTM-nya murah Dan 24 jam Di antaranya ada banyak cafe Ada tempat musola juga Ada kamar mandi Dan banyak lagi Jadi buat yang lagi di Batu Jangan lupa berkunjung ke para layarnya Nah ini ada spot foto lagi Ala-ala bidadari gitu mungkin ya Keren banget Oke kita coba foto di situ yuk Langit sudah mulai gelap Dan perlahan-lahan yang aku tunggu datang Dari sini kita bisa melihat lampu-lampu kota mulai dinyalakan Tuh liat cantik banget bukan Aku sampai speechless dan gak bisa ngomong apa-apa Lihat pemandangan ini Wajib banget buat kalian datang ke sini Terutama untuk aku pasti balik lagi Nah dari Bukit Gunung Banyak ini Kita bisa melihat pemandangan hampir seluruh dari Kota Batu Dan sebagian dari Kota Malang Dari atas sini Gak usah takut kalau kamu sendirian disini Gak bakal Tuh liat Banyak banget deh Mas-mas, mbak-mbak Bahkan mereka yang lagi pacaran aja kesini loh Ini kita lagi di para layang Dan suasananya sudah malam Cuman view-nya bagus banget Ini terpaksa pakai close-up ya Karena buat shooting disini Gak ada cahaya sama sekali Sebentar lagi akan aku harus tahu pemandangannya Satu, dua, tiga Oh iya, aku mau kasih tips nih Buat kamu yang mau datang kesini Terutama kalau datangnya malam hari ya Karena suhu disini juga gak bisa ditebak Terutama buat kamu yang gak betah dingin Diharuskan membawa baju yang tebal Jaket, shawl, atau apapun lah Dan jangan lupa bawa obat-obatan Untuk kamu yang punya penyakit asma ya Karena kabut disini bisa tiba-tiba datang Oh iya, satu lagi Buat kamu yang pengen menikmati suasana seperti aku ini Jangan lupa bawa alas untuk kamu duduk ya Karena disini tidak disediakan tempat buat duduk Terutama di puncak bukitnya Dan buat yang suka foto-foto Kalau bisa bawa lampu penerang tambahan Supaya muka kamu kelihatan di kamera Hehehe Oh ya guys, disini juga ada wisata lainnya loh, yakni Taman Langit. Nah, menurut info, harga tiket masuknya cuma Rp 5.000 per orang. Disana kamu bisa menikmati spot-spot foto dengan background atau tema menarik yang sudah disiapkan oleh pengelolaan. Sayang aku gak kesana nih guys, karena tiba-tiba suhunya udah dingin banget. Oh ya guys, kalau kalian ke para layang dan kesini cuma berfoto-foto aja, rasanya kayak kurang gimana gitu ya. Nah, jangan lupa buat yang mau kesini, ada tandem para layang yang berkisar harga mulai Rp 450.000. Oh ya, satu lagi, karena jalanan disini juga belum semuanya terbuat dari aspal ya. Jadi, kalau musim hujan disarankan untuk tidak kesini, karena dikhawatirkan jalanannya licin dan berbahaya buat pengendaraan, terutama pengendaraan motor. Tetap puas pada, tetap hati-hati, dan tetap berlibur dengan sehat ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di trip-trip selanjutnya bersama Gus Awi Channel. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.